Megawati DKK kalah beruntun 6 kali pertandingan, tim Nas Foli Putri Indonesia berasa gagal total Dir PBVSI, tim Nas Foli Putri Indonesia disarankan banyak-banyak ikut kompetisi internasional setelah terjerembab di SEAV League 2024 Sekilas Olimpiade 2024, final Foli Putri Olimpiade Paris 2024, Italia hantam AS30 Profil Zeragunes, atlet Foli Putri asal Turki yang jadi pujaan netizen di Olimpiade Paris 2024 Rangkuman hasil tim Nas Foli Indonesia di SEAV League 2024 banding 6 kali main, 6 kali kalah Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan konten Megawati dan bola Foli Megawati DKK kalah beruntun 6 kali pertandingan, tim Nas Foli Putri Indonesia berasa gagal total Berikut hasil kelasmen Foli Putri ajang SEAV League 2024 Setelah menggelar matchday ketiga putaran kedua antara tim Nas Foli Putri Indonesia versus Filipina Minggu dalam kurung 11 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat Perjuangan tim Nas Foli Putri Indonesia untuk meraih kemenangan pertamanya di SEAV League 2024 Akhirnya buyar Hal itu didapatkan setelah hasil laga melawan Filipina Yang kembali tidak berpihak kepada Megawati Hanges Tri DKK Tim Nas Foli Putri Indonesia kembali dipaksa menyerah untuk ketiga kalinya secara beruntun di SEAV League 2024 Lewat drama pertarungan sengit 5 set, tim Nas Foli Putri Indonesia kalah 2 hingga 3 melawan Filipina Dalam kurung 25 hingga 20, 20 hingga 25, 25 hingga 16, 20 hingga 25 dan 10 hingga 15 Dalam laga ini tim Nas Foli Putri Indonesia sebenarnya 2 kali memimpin sebelum akhirnya ditikung Filipina Pada 2 set terakhir Pada set pertama Megawati Hanges Tri CS sukses unggul dengan skor 25-20 atas Filipina Hanya pada set kedua Filipina sukses menyamakan skor dengan keunggulan yang identik dengan tim Nas Foli Putri Indonesia 20-25 Lagakian sengit setelah tim Nas Foli Putri Indonesia kembali unggul dengan skor lebih telak yakni 25-16 Hanya saja lagi-lagi Filipina sukses menyamakan kedudukan dengan skor kemenangan 20-25 pada set keempat Pada set penentuan perjuangan tim Nas Foli Putri Indonesia harus terhenti setelah tumbang dengan skor 10-15 Kekalahan melawan Filipina seakan memperburuk citra performa tim Nas Foli Putri Indonesia pada putaran kedua di SEAV League edisi kali ini Bagaimana tidak sejak laga pertamanya pada putaran kedua SEAV League 2024 Tim Nas Foli Putri Indonesia selalu kalah tanpa pernah menang sekalipun DIR PBVSI Tim Nas Foli Putri Indonesia Tim Nas Foli Putri Indonesia disarankan banyak-banyak ikut kompetisi internasional setelah terjerembab di SEAV League 2024 Hasil buruk yang diraih tim Nas Foli Putri Indonesia pada SEAV League 2024 ditengarai bukan karena persiapan kurang saja Tetapi juga akibat jam terbang yang kurang Partisipasi tim Nas Foli Putri Indonesia pada ajang SEAV League 2024 memang sempat disebut-sebut kurang persiapan Selepas berakhirnya musim Pro Liga 2024 Sebagian besar pemain langsung dipanggil di tengah-tengah liburan atau jeda mereka Termasuk Wilda Nurfadhilah hingga Megawati Hangestri Sejumlah pemain muda juga diikutkan tujuannya untuk menambah pengalaman dan menatap regenerasi Namun demikian hasil yang didapatkan dari tim asuhan Cham Nandokmai sepanjang 2 lag bergulirnya SEAV League 2024 Benar-benar terbilang terpuruk Indonesia sama sekali tak mampu meraih kemenangan dalam 6 kali bertanding di Vietnam dan Thailand Dua kali pertandingan menghadapi Vietnam, Thailand dan Filipina semuanya selalu berakhir kekalahan Sempat ada harapan ketika perubahan squad terjadi di lag kedua ketika kehadiran Nurlaili Kusumah dan Tisha Amalia cukup membantu variasi serangan Khususnya untuk pengurus PBVSI, Timnas Voli Putri Indonesia disarankan banyak-banyak ikut kompetisi internasional Agar tidak terjadi hal memalukan seperti ini Sekilas Olimpiada 2024 Italia memenangi laga pertama mereka di final Voli Putri Olimpiade Pada final Paris 2024 di South Paris Arena 1 Paris Minggu 11.08 malam waktu Indonesia Barat Italia mengalahkan juara bertahan Amerika Serikat dengan 3 set langsung 25-18 25-20 25-17 Paula Gondu dan kawan-kawan tampil luar biasa sepanjang pertandingan membuat AS tak berkembang AS sempat memberikan perlawanan pada set kedua tetapi Italia sudah terlalu hot Egonu menjadi bintang lapangan pada final ini dengan mencetak 22 poin Italia emas, AS perak dan Brazil berhak atas perunggu setelah pada laga perebutan tempat ketiga menaklukkan Turki 3 hingga 1 Di nomor Voli Putra, Perancis mempertahankan gelar juara Polandia kebagian perak dan Amerika Serikat mendapat perunggu Sementara itu di bola Voli Pantai Putra, Sweden mendulang emas Jerman harus puas dengan perak dan duat dari Norwegia mendapat perunggu Pada Voli Pantai Putri, emas diraih Brazil, perak untuk Kanada dan perunggu buat Swiss Profil Zera Gunes, atlet Voli Putri asal Turki yang jadi puja Pujaan netizen di Olimpiade Paris 2024 Atlet Voli Putri Turki Zera Gunes lagi-lagi mencuri perhatian di Olimpiade Paris 2024 Setelah dijuluki bidadari saat Olimpiade 2020 Tokyo 3 tahun silam Dia kembali menjadi-jadi pujaan warga net saat ajang olahraga multi-event trackbar edisi ini Menilik profil Zera Gunes, pemain bola voli berpostur Hampir 2 meter itu ke akhir di Kartal, Istanbul, Turki Pada 7 Juli 1999 Usianya masih terbilang mudah sebab baru menginjak umur 25 tahun Kala berpartisipasi dalam Olimpiade 2024 Situs resmi Olimpiade mencatat Gunes mengawali kiprahnya sebagai atlet bola voli sejak belia Dia mulai bermain untuk Fakif Bang pada usia 12 tahun dan sukses menunjukkan potensi gemilang lewat prestasinya Tercatat, Gunes sebagai pemain junior mampu menjuarai ajang National Stars dan Youth Championships secara berturut-turut Capaian itulah yang membawa dia bergabung dengan Istanbul, buyuk sehir untuk kembali meraih gelar juara level muda di Turki Adapun Zera Gunes akhirnya memilik untuk kembali ke Fakif Bang di musim 2015 per 2016 Wanita berparas rupawan yang menempati posisi sebagai middle blocker itu selanjutnya dinobatkan sebagai pemain terbaik di perannya dalam kejuaraan dunia Ustrip 18 Peru pada 2015 silam Turki yang dibela Gunes pada akhirnya finish di posisi 4 dengan predikat pemenang kompetisi menjadi milik Italia Zera Gunes terus melanjutkan kontribusi gemilang bagi skuad yang dia bela sejak saat ini Bersama Fakif Bang, sang pemain bahkan mampu membantu timnya mencapai meraih promosi ke divisi kedua bola volley Turki Atlet kelahiran 1999 selanjutnya dipinjamkan ke Besiktas selama musim 2016 per 2017 Di sana dia terus mendulang pengalaman untuk dibawa saat kembali ke tim masa kecilnya Musim 2017 per 2018 menandai momen penting dalam karier internasional Zera Gunes Dia lagi-lagi menunjukkan taring dengan membantu klubnya merengkuh gelar CEV Women's Champions League serta FIVB Club World Championship Gunes pun tak ayal menjadi salah satu penggawa kunci dalam tim utama Fakif Bang Hal itu turut mengantar dia mendapat panggilan pertama untuk bergabung bersama timnas volley putri Turki pada periode tersebut Rangkuman hasil tim utama Fakif Bang Timnas bola volley Indonesia di SEAV League 2024 banding 6 kali main, 6 kali kalah Timnas bola volley putri Indonesia tampil buruk di kompetisi Asia Tenggara SEAV League 2024 Mereka gagal meraih kemenangan dalam 6 laga yang dijalani Pada pertandingan terakhirnya di Chachai Hall, Nakonra Chasima, Thailand, Minggu 11 Agustus 2024 Indonesia kalah 2 hingga 3 dalam kurung 25 hingga 20, 20 hingga 25, 25 hingga 16, 20 hingga 25, 10 hingga 15 dari Filipina Ini menjadi kekalahan ke-6 dalam 6 laga Beranda sport rangkuman hasil timnas bola volley Indonesia di SEAV League 2024 6 kali main, 6 kali kalah editor Nurdin Saleh Senin 12 Agustus 2024-04-04 waktu Indonesia Barat bagikan timnas bola volley putri Indonesia di SEAV League 2024 Dalam kurung PBVSI, iklan TEMPO CO Jakarta Timnas bola volley putri Indonesia tampil buruk di kompetisi Asia Tenggara SEAV League 2024 Mereka gagal meraih kemenangan dalam 6 laga yang dijalani Pada pertandingan terakhirnya di Chachai Hall, Nakonra Chasima, Thailand, Minggu 11 Agustus 2024 Indonesia kalah 2 hingga 3 dalam kurung 25 hingga 20, 20 hingga 25, 25 hingga 16, 20 hingga 25, 10 hingga 15 dari Filipina Ini menjadi kekalahan ke-6 dalam 6 laga Baca juga hasil SEAV League 2024 Timnas bola volley putri Indonesia kalah 2-3 dari Filipina Gagal raih kemenangan dalam 6 laga Indonesia terus menempati posisi ke-4 dalam 2-2 putaran seri SEAV League 2024 Hasil yang diraih Megawati Hangestri CS ini lebih buruk dari torehan sebelumnya 2023 dalam kurung urutan 3 dan 3 2022 dalam kurung 3 2019 dalam kurung 2 dan 2 Pelatih Indonesia Cham Nandokmai menilai sebenarnya performa pemain Indonesia sudah membaik dibandingkan saat bermain SEAV League di Vietnam pekan lalu Namun saya melihat ada kurang percaya diri pada pemain Ada perasaan takut padahal mereka bisa sebenarnya Pemain Indonesia harus lebih sering mengikuti kompetisi internasional sehingga bisa percaya diri Kompetisi di dalam negeri dan luar negeri sangat berbeda dari atmosfer penonton atau pertandingan Kata pelatih asal Thailand ini seperti dikutip dari rilis PBVSI Cham Nand menilai timnya kurang bagus dalam receh IV sehingga toser Tisha Amalia sulit melakukan variasi serangan Dengan kurang variasi maka serangan mudah dibaca lawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!